Pemirsa potensi kopi lokal di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah tidak kalah dari sentra tanaman kopi lain di Indonesia. Seperti halnya sentra kopi rakyat di Desa Kayu Puring, kecamatan Petung, Kriyono. Meski sebagian besar masih dikelola dengan cara tradisional, pihak desa sudah mulai melakukan pendampingan. Pada musim-musim panen kopi tahun ini, pemerintah Desa Kayu Puring, kecamatan Petung, Kriyono, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah secara bergiliran mendampingi petani kopi setempat. Hal ini bertujuan agar hasil panen yang didapat bisa memenuhi kriteria pasar. Adapun sebelumnya tanaman kopi hanya dijadikan tambahan penghasilan dan belum sepenuhnya dikelola secara serius dengan berorientasi pasar. Dan selama ini kopi petung masih dijual dalam keadaan basah sehingga nilai jualnya tak maksimal. Kepala Desa Kayu Puring, Cahyono, pada Minggu 1 Agustus mengatakan wilayah Petung, Kriyono memiliki potensi kopi yang tidak kalah dari daerah lain. Namun karena belum sepenuhnya dijadikan komoditas utama, maka hasilnya pun belum banyak dinikmati secara maksimal oleh petani. Untuk meningkatkan kualitas tanaman kopi, pemerintah desa melakukan berbagai upaya seperti studi banding ke daerah lain maupun bekerja sama dengan dinas pertanian setempat dalam pengelolaan tanaman kopi. Bahkan untuk meningkatkan nilai jual kopi, pemerintah desa juga membuat badan usaha milik desa atau BUMDES berupa kedai kopi kayu. Di sini para pemuda desa juga dilatih untuk mengelola kopi menjadi berbagai minuman siap saji. Kebanyakan sih dari dulu itu untuk kualitas kopi petong itu memang sudah cukup bagus. Yang mengambilnya dari, sudah punya nama yaitu namanya kopi petong itu sudah lumayan terkenal. Jenisnya apa di sini Pak? Robusta, jenisnya robusta semua. Kalau harga sendiri sekarang gimana Pak? Kalau harga itu standar, tidak naik turun ya tidak terlalu banyak, cuman ya sekitar 20-21. Itu yang petek gimana Pak? Itu yang petek asalan. Oh petek asalan, kalau yang petek merah? Kalau yang petek merah mungkin sampai 30 ribu. Senada dengan kepala desa, salah satu petani, Suwarnah mengatakan hasil panen saat ini terbilang baik dari kualitas kopi hingga kuantitas kopinya. Untuk biji kopi asalan saat ini hanya dihargai 20 ribu rupiah per kilogram, sedangkan kopi yang dipetik matang atau merah, yaitu 30 ribu rupiah per kilogram. Di masa pandemi seperti ini Bu, untuk kopi Bu? Ya, ya jelas ada penurunan, harganya jauh, lebih murah, dibanding sebelum ada pandemi. Sekarang yang berapa Bu? Ini yang bagus, ya kisaran 30 ribu, ini yang biasa campuran, ada yang masih hijau itu loh Mas ya, kisaran paling ya 20 ribu, itu sudah mahal. Berarti ini dibanding panas sebelumnya, bagusan mana nih Bu? Sebenarnya bagusan tahun ini. Ada pun luasan kebun kopi rakyat di desa Kayu Puring, saat ini mencapai 15 hektare. Bagi kepala desa, para petani dinilai masih belum sepenuhnya mengetahui cara panen yang baik, kebanyakan tidak memperhatikan waktu panen dan cara memetiknya, sehingga dirinya turun langsung mengerjakan cara petik yang benar. Serta mulai mendorong petani agar merubah pola penjualan, dari jual basah menjadi jual kering, atau dijual dalam kondisi siap saji. Terima kasih telah menonton!